Intro Hai, halo semua Balik lagi di 7 Time nya Apa kabar kamu? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik saja Dan mudah-mudahan apapun yang kamu inginkan Apapun yang sedang kamu lakukan Bisa berhasil dengan baik Dan segala hal dalam hidup kamu Tentunya dilancarkan Oke teman-teman Kita akan kembali membahas mengenai Kartu Mayor Arcana Salah satu kartu Mayor Arcana Yang berikutnya yaitu adalah The Carry Out Atau Kereta Perang Bagaimana artinya? Bagaimana makna simbol di dalamnya? Mari kita bahas By SF Academy Jana Jana Jaya Jana Secara umum kartu ini kurang lebih berarti dorongan untuk mengejar apapun tujuan kita. Berarti potensi atau pendorongan untuk mengejar apa yang sedang kita tuju. Jadi ini adalah bagaimana ambisi, optimisme, pergerakan, perjalanan itu digambarkan lewat kartu ini. Simbol-simbol apa saja yang ada di dalamnya? Yang pertama kita lihat justru keretanya. Ini kereta digambarkan ini sebagai kereta batu. Berat sekali ya. Kereta batu terus juga warna abu-abu. Mengapa? Ini si kereta ini merepresentasikan sebagai ketidaksadaran kita. Ketidaksadaran manusia. Ketidaksadaran manusia ditaruh di bawah dan menutupi si badan si kusir. Berarti menutupi kesadaran. Kadang ketidaksadaran ini menutupi kita. Tetapi ada di bawah. Berarti harus selalu dalam kendali kita. Nah, ini kereta batu berwarna abu-abu. Berwarna abu-abu seperti kartu-kartu sebelumnya melambangkan bahwa di sini kita tidak memiliki ataupun tidak berpihak. Adanya ketidak berpihak. Jadi abu-abu itu netral. Di gambar ini. Mengartikan netralitas seseorang. Jadi, dalam potensi untuk mengejar tujuan kita, kita harus netral terhadap diri kita. Terhadap faktor dari luar. Terhadap faktor dari dalam juga. Berikutnya, teman-teman, kita bahas mengenai kusirnya sendiri. Nah, si kusir atau si ini berdiri tegak. Tidak duduk ya. Diri tegak, memimpin. Itu bagaimana mewakili kesadaran kita. Faktor subjektifitas kesadaran kita sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan kita. Bagaimana kita mengendalikan alam sadar kita di atas ketidaksadaran kita untuk menuju, untuk mencapai satu tujuan. Sebagaimana kusir ini mengendalikan jalannya si kereta ini. Jangan sampai kebalik. Jadi, si kusir ini berdiri tegak. Ini mewakili kehendaknya, pengalamannya, terus juga kemampuannya, skillnya. Dia harus berdiri. Kita harus berdiri di atas kehendak kita. Berdiri di atas semua yang kita punya. Untuk bisa mencapai satu tujuan. Kurang lebih begitu. Berikutnya lambang, bulan sabit. Di pakaiannya. Dan ada di bulan sabit itu mewakili wajah. Dua wajah ini. Ada yang bersuka cita. Atau yang tertawa, ada juga yang menangis. Wajah yang tertawa dan menangis. Kalau nanti teman-teman lihat ya di pundak. Si kusir. Ini mewakili apapun ataupun keseimbangan yang terjadi di dalam hidup. Keseimbangannya berupa ada tertawa, ada bersedih, ada komedi, ada juga tragedi. Ini mewakili semuanya itu berada di pundak kita. Semuanya membebani kita. Membebani langkah kita untuk mencapai tujuan. Karena untuk mencapai satu tujuan, kita seringkali melewati fase-pase di mana kita harus terkadang tertawa atau menertawakan sesuatu atau juga harus menangisi sesuatu. Untuk yang berikutnya. Ini di atas kusir ini ada satu kalopi bintang. Berlambang bintang. Memiliki simbol bintang. Ini berarti di atas kita, di atas kehendak kita, di atas pengalaman-pengalaman kita, di atas pengetahuan-pengetahuan kita, masih ada yang maha. Segalanya. Menguasai kosmos, menguasai seluruh alam jagad raya. Kita berada di bawah kehendaknya. Emosi kita, kehendak kita, berada di bawah kehendaknya. Berarti kita harus lebih bisa mewawas diri, supaya kehendak kita bisa selaras dengan kehendak sang maha tersebut. Tapi, lagi-lagi. Meski ada sang maha di atas sana, yang menentukan hidup kita, yang menentukan jalan yang akan kita lalui adalah diri kita sendiri. Arodu, kan? Arodu, tidak ada yang bisa memubah satu kaum, kecuali kaum tersebut ingin berubah. Begitu. Jadi, ini juga. Kita harus selalu ingat bahwa di atas kita ada yang maha. Tetapi, yang menentukan atau yang memilih jalan yang akan kita lalui adalah diri kita sendiri. Begitu. Nah, berikutnya kita lihat lagi di kereta ini ada, kalau teman-teman tahu ya, teman-teman boleh cek, boleh google gitu lah. Ada lambang linggam dan juga lambang yoni. Kalau di India, linggam dan yoni ini melambangkan laki-laki dan perempuan. Mengapa ada di kereta ini? Ini berarti kestaraan. Kecenderungan untuk mengejar tujuan kita itu tidak didasarkan pada aspek cewek atau cowok. Jadi, siapapun boleh berkendak, siapapun boleh mengejar apa yang mereka impikan. Siapapun boleh berhasil dengan apa yang mereka pikirkan. Dan, di sini ada keseimbangan juga bahwa terkadang ambisi antara wanita dan pria itu ya sama-sama punya ambisi. Meskipun mungkin tujuan ambisinya berbeda gitu. Jadi, sama-sama punya ambisi. Nah, berikutnya ini ada sping ya. Sping berarti singa berwajah manusia. Nah, ini menunjuk dua arah. Begitupun dalam diri kita terkadang kita selalu ada dualisme. Dualisme yang ini pengen gini, yang ini pengen gitu. Tapi bagaimana caranya kesadaran ini, si kusir ini, bisa mengarahkan ke arah yang sama supaya si kereta bisa berjalan ke arah yang sama juga. Jangan sampai segala perdebatan dalam kepala kita, segala perdebatan dalam diri kita, segala hal yang menjadi dualisme di otak kita itu membuat kita terpecah akhirnya. Terpecah dan tidak melakukan apa-apa. Itu yang paling bahaya. Jadi, lebih baik kita selaraskan dan kita menuju satu titik. Sekalipun misalkan tujuan kita ternyata tidak tercapai atau misalkan kita gagal atau ternyata yang kita tuju itu salah. Setidaknya kita sudah melangkah. Daripada kita tidak melangkah sama sekali hanya gara-gara merikutkan apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam hati kita. Begitu. Nah, berarti berikutnya yang terakhir nih, simbol terakhir yang ada dalam kereta ini, kereta perang ini atau the carrier ini yaitu latar kota di belakangnya. Ini latar kota menunjukkan kita harus tetap waspada dalam apapun langkah yang kita berbuat. Artinya kita selesai sekali harus menengok ke belakang. Jangan sampai ada hal-hal yang kita tidak sadari, hal-hal yang kita tidak inginkan datang tanpa kita prediksi, tanpa kita bisa atasi. Jadi, the carrier ini melambangkan tadi ambisi pergerakan, perjalanan, atau bahkan penaklukan, atau juga penentuan, dan juga ini berarti harus ada komunikasi dua arah dalam segala hal. Begitu. Nah, ini menunjukkan optimisme dalam mengejar sesuatu. Tetapi kebalikannya, Ini ada hal-hal yang bertentangan dalam diri kita yang harus diselesaikan dulu, ini bisa menyebabkan penundaan, bahkan frustasi dalam segala sesuatu. Jadi, kalau misalnya arti sebenarnya ini baik, dan arti kebalikannya, ya begitulah. Itu makna dari car to the carrier yang kita bahas hari ini. Semoga ada manfaatnya, setidaknya bisa menginspirasi kita bahwa ketika kita memiliki satu tujuan, berarti kita harus tahu bagaimana cara menggapai tujuan tersebut. Bagaimana kendaraan yang akan kita gunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Bagaimana langkah-langkah, bagaimana cara untuk menggapai tujuan tersebut. Namun, demikian kita juga harus mawas diri, harus sadar diri, harus hati-hati dengan sekitar kita. Jangan sampai kita terlalu fokus dengan tujuan, kita lupa di sekeliling kita juga berada dalam bahaya, begitu. Itu dia yang saya sembahingkan hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan, saya jahit-jahit ini. Terima kasih telah menonton!